yoohoo daily cooking with mr. and miss pucin kali aku mau masak ayam geprek atau ayam pecel lele lamongan bahan-bahan ini udah aku siapin ada 3 kilo ekor ayam ini bagian paha dan ada beberapa bahan yang nanti akan aku tunjukin ke kalian atau di description box ada kunyit, ada serai, ada ketumbar, ada jam salam, ada lengkuas karena aku gak punya lengkuas fresh jadi aku pake lengkuas bubuk terus ada juga garam dan ada lada ini untuk membuat 3 kilo ayam nah kalian jangan lupa juga tonton video aku sampe selesai karena nanti akan aku lihatkan bagaimana cara membuat ayam ungkep dan sambal-sambalnya karena aku akan buat 2 sambal yang pertama ada sambal hijau dan yang kedua ada sambal pecel lele lamongan kalian bisa pilih mau pake sambal pecel lele lamongan atau sambal hijau nah sebelum kita ungkep ayamnya, kita cuci dulu ya jadi ini ayamnya udah aku bersihin ini totalnya ada 15 ekor banyak sekali karena ini buat restock juga setelah kalian udah cuci bersih ayamnya jangan lupa kita potong-potong juga garis-garis ayamnya karena biar bumbunya makin meresap terus ini juga bumbunya udah aku bersihin kenapa kok jahenya kok gak dikupas sama kunyitnya karena baru-barunya aku juga baru tau kalau misalnya ternyata manfaat kulit jahe dan kulit kunyit itu banyak manfaatnya ya ketimbang kita buang kulitnya rasanya gak ada yang berubah kecuali kamu pake yang hitam-hitam, yang busuk mungkin akan berubah rasa jadi pahit ya guys kalau ini aku udah pilihin kulitnya masih agak bagus dan udah aku cuci juga jadi aman aku masukin juga beberapa bahan seperti garam, lada aku langsung sekalian blender ini akan aku masukin 2 sendok karena aku ada 15 ayam 15 bagian taha ayam jadi lumayan banyak nah nanti kalau misalnya masih kurang asin itu bisa aku tambahin lagi aku masukin juga lada 1,5 sendok terus aku masukin juga lengkuas nggak punya lengkuas, jadi aku pake buku lengkuas aja tuh sendok teh tumbar aku masukin 2 sendok 2 sendok makan maksudku terus ini kita akan blender halus ya guys ya aku mau masukin air dikit biar makin halus kalau kalian prefer minyak juga gak masalah tapi kalau aku prefer air aja bumbunya udah halus tuh teksturnya akan seperti ini wangi bumbunya wangi sekali nah kalau misalnya kalian ngerasa bumbunya gak terlalu kuning banget kalian bisa pake juga bumbu kunyit ya jadi warna yang lebih menggoda atau lebih kuning itu kalian bisa pake bumbu kunyit jangan lupa juga kita masukin daun salam wangi banget bumbunya ini seperti ini agak matang bumbunya parah sih oh iya aku lupa masukin salam eh salam serai kita masukin juga aku lupa masukin serai nya lantas kayak dangkur tapi udah wangi banget ya bentuknya udah wangi ini kita akan langsung masukin airnya kalau udah lumayan mateng masukin air ini sekarang untuk 13 ekor kayaknya aku akan masukin air 1,5 liter ini gila wangi banget guys wanginya hmm kalian juga bisa koreksi rasa ini udah asin apa belum kalau aku aku mau tambahin totole nah ini totole yang ada di Inggris aku dapet dari ASEAN STORES jadi kalau kalian punya totole di rumah bisa kalian pake atau kalian mau pake mechin itu juga gak masalah ya terus aku akan masukin juga ini 1 sendok 1 2 jadi totalnya itu 1 sendok makan guys kalian koreksi rasa aja guys untuk garamnya itu dan totole nya atau mechin nya itu sesuka hati kalian kalian bisa koreksi lagi kalau misalnya kalian suka manis itu juga bisa tambahin gula merah atau gula putih tapi biasanya lebih enak kalau ayam gini itu tambahin gula merah cuma karena ini pecelele lamongan itu gak perlu pake gula ya guys tapi baik lagi sih sesuai selera mungkin kalian ngerasa oh ini kurang manis nih rasanya kalian bisa pake kita akan masukin ayamnya juga satu persatu kempelan aja jadi nanti kita tinggal tunggu aja ayamnya sampai matang dan kalau kalian mau jualan juga ini cocok banget buat kalian yang mau jualan kayak jualan ayam geprek ayam apa namanya ayam pecelele lamongan karena bumbunya sama aja sebenernya untuk ayamnya dan sambelnya aja yang beda nah ini bisa banget kalian rekuk kalian buat jadi ide jualan enak banget ini nah biasanya untuk orang-orang yang jualan untuk orang yang jualan pecelele lamongan atau ayam geprek ini biasanya mereka pake mechin kalau misalnya kalian emang buat jualan atau mungkin kalian emang dasarnya suka mechin itu kalian bisa ya pake mechin tambahin aja sesuka hati kalian ini kita tunggu aja sekitar satu jam yeay ini dia ayamnya udah matang gila sih ini parah ini enak banget guys tuh lihat ini aku mau langsung sajikan ke Mr. Bucin karena Mr. Bucin udah lapar banget dan dia kebetulan juga lagi diet jadi dia gak perlu goreng nah nanti kita lihat ya reaksi dia apakah ayam ungkep ini enak sekali atau tidak mari kita lihat reaksinya Mr. Bucin nah jadi ini aku mau siapin untuk Mr. Bucin makan ayam ungkepku wah karena dia udah lapar banget dan wow ini ayamnya besar-besar sekali ya uh gila ayamnya besar sekali ayam ungkap ada gak sih suami kalian yang gak suka makan kulit apalagi kulitnya kayak gini aduh kulitnya aku buang aja deh daripada dia nanti geli makan kulit karena gak digoreng di bumbu ungkepnya itu kita pake kuahnya buat dia biar ada rasanya juga di nasinya coming selamat menikmati selamat menikmati liatlah 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 ayam ungkep pecel ayam lamongan pecel pecel ayam ayam lamongan pecel ayam lamongan 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 sebenernya kita pernah makan ini di Bali ingat? di jalan? selamat menikmati selamat menikmati let's just wipe it up with my hand and just eat you like it? want soup and chicken please? oh my goodness oh guys i wish you can taste this right now woohoo mmmmmmmm mmmm hmm i can't describe the taste it's just enak like the soup it's like perfect amount of salt hmm Mr. Bucin mau nambah ayam, silakan ditambah sayang this is a green chili do you wanna try spicy? yes you think you can try how much? it's up to you that's a lot that's a lot? quite a lot he's trying to buy some green chili, guys hmm, it's definitely spicy, it's spicy can I have some milk please? hmm, i think it's spicy guys, i just spicy, it's okay liar what's that? what's that? what's that? it's a hell away from me, get that away from me Mr. Bucin kepedesan, ini sambal hijau yang ada aku buat, nanti aku kasih resepnya untuk kalian look at that, dia kepedesan banget guys, ini panjang gak terlalu pedes menurutku, tapi memang pedes sih you, a night feed? enak dong? hmmm hmmm i wanna compare to rendang? no, it's different, rendang will win i don't know cause i love my chicken hmmm oh really? see? nah, ini udah terbukti ya guys, ayam mungkepku tuh enak banget mau bule, mau orang indonesia, ini pasti enak banget guys recommended banget untuk kalian mori, ku kata mau buat kalian jualan, hmmm gue kata let me try this, and then i rate for you 9.6 9.6 wow oh look ya Pat, in the bag so kalian juga yang mau bikin rendang ada youtube-nya, aku udah buat resep-resepnya dan itu nanti ada Mr. Bucin reaksi dia makan rendang jadi kalian bisa lihat video ini sorry my love, you ain't gotta eat yet it's fine come in wow hmmm enak ya? super enak okay guys, ayamnya udah meresap I don't care anymore, come here hmmm super enak ya? you know chicken my favorite thing in the world I highly recommend everyone try this you can make your own chicken shop what you wanna call it ya? pecel lele lamong pecel ayam lamong pecel ayam lamong butchin fried chicken ooh, butchin fried chicken one more no way please oh my god please please alright wuhuuu gila guys, dia nambah super hot oh my goodness 3 chicken 3 chicken dia udah abisin ga ayam dan Mr. Bucin bos wos 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 itu wos wos y Prime wos wos tapi akan enak banget guys, kalian yang mau bikin di rumah silahkan ricook silahkan kalian buat ide jualan, ini juga bisa, kalian bisa goreng atau kalian bisa ungkep aja itu juga super enak guys, ini gak pake mecin ya, ini cuma pake totole sama garam dan bumbunya juga cuma bawang putih, bawang merah, dan gak ada tambahan lainnya oh iya tanpa gula, tapi kalo kalian mau pake gula silahkan ya see you soon, see you next time we try my science food dadah everyone, don't forget to like, subscribe kehotman Paris, dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax